Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Kali ini Saya akan mengajak Kalian semua Untuk Mengikuti Unggahan Bulan puasa ke kampung halaman Yaitu Purwakerto Selamat menyaksikan Kecepatan mobil Normal Yaitu 80 km per jam Dan Ini siap-siap Akan Menyodok kendaraan yang ada di depan Jika kita Naik kendaraan Situasi jalan seperti ini Benar-benar terasa Seperti jalan tol Bukan seperti biasanya Sudah bayar Macet pula Tapi itulah Tradisi pulang kampung Di Indonesia Walau di jalan bermacetria Namun Orang-orang tetap Bersemangat untuk pulang kampung Tapi Acara pulang kampung ini Sangat ditunggu-tunggu Oleh semua orang Karena Pada saat itulah Kita semua Akan berkumpul kembali Dengan anak seri kita Di kampung Inilah Salah satu Pemandangan Saat kita pulang kampung Kiri kanan kita Akan melihat Bentangan sawah dan ladang Yang sangat luas Selain kita dapat Memandang Amparan sawah dan ladang Yang sangat luas Kita juga Dapat Melihat Bentangan Gunung-gunung Yang menjulang tinggi Di kampung Tanah masih luas Tidak seperti di kota Yang sudah sempit Sehingga Arawan banjir Kalau di kampung Resapan air Masih Terbuka Sangat luas Karena di kampung-kampung Merupakan Lumbung padi Sehingga Setiap panen Hasilnya Dapat dikirim Ke kota-kota besar Selain padi Di kampung-kampung Menghasilkan pula Beraneka ragam Pelawijak Seperti bawang Tomat Cabai Dan yang lainnya Yang anda saksikan Ini adalah Amparan Pohon tebu Yang sangat luas Tapi apabila Kita berangkat Dari Jakarta Sore hari Maka Pemandangan ini Takkan terlihat Karena Keadaan Sangat gelap Jadi Bagi teman-teman Yang ingin Jalan-jalan Ke daerah Sebaiknya Berangkat Dari Jakarta Pagi hari Agar dapat Melihat Suasana alam Yang sangat indah Inilah Salah satu Hamparan Padi Yang sudah Mulai Menguning Siap Dipanen Beberapa hari Lagi Baiklah teman-teman Karena Saya Sarian Dilambus Dan sudah Lelah Maka Konten ini Saya Akhiri Sampai disini Dulu Lain waktu Dan kesempatan Kita dapat Bertemu kembali Wabilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati